Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya itu sih tukang makan gimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat ya gimana pun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi Bluetooth yang tidak ada di device manager teman-teman artinya driver Bluetoothnya tidak ada di laptop ya tidak tidak terinstall begitu teman-teman di sini pun tidak ada ikon Bluetooth teman-teman enggak ada ikon Bluetoothnya ya jadi untuk teman-teman yang membutuhkan Bluetooth caranya gampang di sini kita cek dulu di device manager teman-teman eh biasanya di sini kan ada ikon Bluetooth meskipun butuhnya tidak berfungsi tapi icon eh apa di device manager itu ada tetapi ini benar-benar nggak ada juga device manager ataupun di sini okelah yang pertama konekkan internet terlebih dahulu teman-temannya kita akan mendownload driver Bluetoothnya ke versi yang terbaru kita konekkan internetnya terlebih dahulu di ketika sudah konek internet lalu kita buka Google Chrome ya bebas mau buka file Flash Waller atau Microsoft Edge bebas ya Nah untuk pengetikannya teman-teman disini tinggal ketik eh download driver laptop nah download driver laptop untuk mereknya bebas ya teman-teman ada Lenovo HP atau Acer yang penting cantumkan ke tipenya seperti itu berhubung ini laptop saya laptop asus ya saya tulisnya asus dan tipenya untuk teman-teman bebas ya sesuaikan merek dan tipe laptop masing-masing seperti itu kalau udah silakan eh enter ya nanti ketika sudah di enter teman-teman langsung masuk ke webnya di web ini nanti akan ada pilihan update aplikasi tapi kita khusus driver dan utility ya dan di sini juga ada pilihan Windowsnya teman-teman laptopnya pakai Windows berapa nanti ada pilihan ada Windows 10 Windows 8 atau Windows 11 ya sini berhubung laptop saya itu khusus Windows 10 jadi saya nggak ada pilihan oke di sini kita cari Bluetooth ya di sini sudah ketemu driver Bluetoothnya dan kita akan mendownloadnya cara dulu seperti itu aja ya kita tinggal mulai mendownload nah sudah terdownload enggak cuma satu ya teman-teman kita juga harus mendownload driver Qualcomm Atheros nah ini driver Qualcomm Atheros itu berfungsi untuk memperkuat konektivitas Bluetooth ataupun WP wireless ya agar tidak putusnya bohong lagi tolong nah kita download juga ini ya cara downloadnya sama tinggal diklik download kita tunggu sebentar ya ukurannya hanya 89 MB 90 MB ya Mas sekalian cara installnya masa oke ya kita tunggu dulu downloadnya selesai nanti kita akan langsung install ya dan kita buktikan apakah laptopnya berfungsi berfungsi lagi butuhnya atau enggak kalau enggak kita banting laptopnya ya hahaha Aduh nah ini apa drivernya kita taruh di desktop terlebih dahulu ya agar enggak liur liur nih ngalih nah weh kita taruh di di desktop dulu teman-teman nah dan untuk cara installnya ini ini file-nya ya untuk cara installnya ini dibuka dulu dengan double-click ya temen-temen cari tulisan setup xc lalu tinggal di double-click ya tinggal yes nanti tampil seperti ini silahkan ditunggu nah disini tinggal selesai ya selesai install untuk restarnya jangan dulu di restart selanjutnya kita install driver yang satunya juga teman-teman eh di sini ya kita buka yang satunya lalu di sini teman-teman enggak ada tulisan setup enggak apa-apa teman-teman yang penting ada tulisan xc nya di sini tinggal di double-click saja nanti akan berkedip sedikit nah seperti itu lalu udah berikut juga yang ini kalau sudah kita cek lagi device managernya sekarang sudah ada icon bluetoothnya temen-temennya sudah dipastikan laptopnya sudah bisa bluetooth-an tuh harus dites dong mas biar pasti oke kita tes dulu ya kita tes sambungan ke headset atau headphone ya di sini saya menggunakan headphone flextone G7 dan sudah posisi on kita konekkan terlebih dahulu teman-teman ya Nah ini dia nah sudah konek ya Oh sudah berhasil teman-teman Oke teman-teman nah seperti itu aja ya sharing ilmunya sharing infonya tuh teman-teman yang berhubung berhasil boleh bertanya lagi kolom komentar di deskripsi sudah saya siapkan eh info kontak Facebook ya jadi teman-teman bisa bisa chat melalui Messenger kayak gitu di Facebook juga ada ya halaman namanya logistik ID sukai halaman ya share sebanyak-banyak nah gitu nah untuk cara itu sebenarnya itu cara yang pertama teman-teman ada pun kalau misalkan teman-teman udah coba cara yang pertama misalkan ahli urmang atau pusing kalau cari tipe sesuai merek susah ya teman-teman pakai cara yang kedua ini ya lebih simpel karena menggunakan aplikasi yang mencari driver khusus yang cocok untuk laptop kita Oke langsung saja nah buka Google Chrome ya selanjutnya teman-teman ketik saja 3dp chip lalu enter yang pilih yang light ya di sini teman-teman klik untuk download versi yang terbaru iklannya di-close saja nah ketika di-close dia akan download aplikasi 3d chip canggih ini ya Nah ketika sudah kita buka aja dan kita jalankan aplikasi 3d chipnya kita tinggal di double-click saja tampilan awalnya tampilan awalnya yang seperti ini teman-teman jadi disini sebenarnya teman-teman enggak cuma bisa download driver bluetooth aja teman-teman bisa download driver apa aja karena disini pembahasannya bluetooth maka kita akan download driver bluetooth nah driver bluetooth ini ada di tab DLL teman-teman klik tanda plus di sini lalu kita klik bluetoothnya nah untuk cara downloadnya Bagaimana Mas kita hanya perlu mengklik pada kolom eh di sini klik satu kali maka kita akan diarahkan ke link download nah disini ya Nah untuk cara downloadnya kita tinggal klik ke tulisan download berwarna biru untuk iklannya kita close dulu ya karena kalau tidak di close downloadnya enggak jalan enak oke mulai download aduh batuk teman-temannya kayak gitu teman-temannya untuk carin celnya sama untuk cara incelnya sama Oke teman-teman cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya